Saya ini kok rasanya melangkolis ya Pak, serba takut, serba pesimis, selalu banyak khawatir kalau ada apa-apa Atau saya khawatir ini jangan-jangan saya koleris ini Pak, saya kok rasanya ambisius sekali, agresif sekali, ingin ini, ingin itu Jengkel sekali saya kalau ada teman kok lambatnya, kalau diajak kerja kok nggak bisa cak-cek, nggak bisa segera beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada satu teori yang terkenal sekali dari Hippocrates yaitu teori kepribadian manusia Jadi Hippocrates mengamati ada unsur-unsur dalam diri manusia Yang itu manifestasinya berhubungan dengan cairan yang ada dalam dirinya Yang itu nanti berpengaruh terhadap kepribadiannya Ini teori ini diinisiasi oleh Hippocrates Nanti dilanjutkan oleh filosof Romawi yang lain yaitu Galenus Nah kita lihat ya Ini teorinya unik Dalam diri manusia Kata Hippocrates ada empat unsur yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api Yang empat unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh Unsur tanah itu diwakili oleh kole Nah kole itu empedu yang warnanya kuning Unsur air diwakili oleh melankole Melankole itu empedu yang warnanya hitam Unsur udara diwakili oleh cairan namanya plegma Lekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak Dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah Nah masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri Yang unsur tanah, empedu kuning, cirinya kerling Yang unsur air, empedu hitam, cirinya basah, lembab Yang unsur udara yang lendir atau dahak tadi cirinya dingin Yang unsur darah atau api tadi cirinya panas Jadi dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas Mewakili unsur tanah, air, udara, dan api Dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi Empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah Nah menarik kalau dalam teorinya hipokritis Masing-masing unsur dalam diri kita Ini silahkan dicari mana yang dominan Yang dominan itulah nanti yang jadi Apa? Dasar karakter atau kepribadian Misalnya, kalau yang dominan unsur tanah Berarti cairan empedu kuningnya Banyak dominan, cirinya kering tadi Melahirkan tipe kepribadian namanya koleris Nanti kita jelaskannya Dipahami dulu saja Unsur air yang basah Itu kalau dominan dalam diri kita Akan melahirkan tipe kepribadian yang melangkolis Unsur udara yang dingin Itu kalau dominan dalam diri kita Melahirkan tipe kepribadian legmatis Unsur api dalam diri kita Ini kan cirinya panas Kalau dia dominan Melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis Jadi ada orang itu yang cirinya Sanguinis, plegmatis, melangkolis, koleris Orang sanguinis itu karena unsur apinya Cairannya berarti darah Cirinya dia panas Lebih dominan Kalau yang plegmatis itu Ketika seseorang lebih dominan Unsur udara Atau plegma Atau lendir Atau dahak Yang coraknya dingin Kalau tipe melangkolis Berarti yang dominan adalah air Yang sifatnya basah Kalau yang koleris Berarti yang dominan unsur tanah Yang sifatnya kering Ini mirip kayak teori dalam diri kita Ini ada makrokosmos Alam semesta ada dalam diri kita Empat unsurnya lengkap Tanah, air, udara, api Tinggal mana yang dominan Nah sekarang kita jelaskan Kalau orang itu dominan Panasnya sanguinis itu seperti apa Kalau orang dominan yang dingin Atau plegmatis itu seperti apa Kalau orang dominan yang basah Melankolis seperti apa Kalau orang dominan yang kering Koleris seperti apa Kita awali pelan-pelan Biar teman-teman Memahaminya juga pelan-pelan Tidak kesusu Saya tidak tahu teori ini Masih dipercaya atau tidak Termasuk di dunia psikologi Atau kedokteran Monggo saja Tapi ini yang disampaikan oleh Hipokritis Mungkin sudah ada teori-teori baru Yang lebih representatif Tapi setidaknya Semoga konsep dari Hipokritis ini Menyumbang sesuatu Untuk memahami diri kita Baik Yang pertama Ini tipe Kepribadian Koleris Tipe kepribadian Koleris ini Tadi ya Berarti dia Dominan unsur Tanahnya Cirinya Kering Berhubungan dengan Cairan Empeduh Kuning Orang yang Tipenya Koleris ini Cenderung Mudah marah Sukar Mengendalikan diri Agresif Jadi Ciri khasnya Apa Orang koleris itu Dia Tegas Ingin cepat Aktif Kemahuannya Keras Sangat Independent Kemudian Bisa Membuat Keputusan Baik Untuk dirinya Maupun Untuk orang lain Tidak terlalu Butuh Motivasi Motivasi Digerakkan Didorong Dia Mandiri Punya Daya Memotivasi Diri Sendiri Independen Bahkan Orang Tipe Koleris ini Yang Mampu Mempengaruhi Lingkungan Sekeliling Nah Ini Tipe Yang Pertama Ada Aspek Aspek Positifnya Ada Negatifnya Yang Positif Tadi Tegas Mandiri Independent Dependent Kemudian Kemudian Mampu Mempengaruhi Lingkungannya Dengan Tujuan Gagasan Dan lain Sebagainya Tapi Kalau Tidak Hati-hati Terlalu Dominan Akhirnya Jadi Agresif Ambisius Bahkan Mudah Marah Karena Mungkin Lihat Yang lain Kok Lelet Kok Tidak Cak Cek Gitu Inginya Ini Gaya Koleris Dia Ini Serbat Tegas Ingin Cepet Aktifnya Luar Biasa Independent Mungkin Orang-orang Koleris Ini Tidak Betah Kalau Dekat Dengan Teman-teman Yang Males Lambat Tidak Cepet Ini Gaya Koleris Ini Yang Dominan Unsur Tanah Corak Kering Jadi Ya Ini Mungkin Teman-teman Bisa Instru Peksi Kalau Setuju Dengan Teorinya Hipokritis Ini Aku Ini Tipe Yang Mana Jangan-jangan Aku Ada Di Koleris Ini Berarti Lebih Kuat Unsur Tanah Tegas Ingin Cepet Aktif Berkemohon Keras Sampai Kadang-kadang Mudah Marah Sukar Mengendalikan Diri Ambisius Nah Ini Gayanya Orang-orang Koleris Yang Kedua Gaya Melankolis Ini Kebalikannya Koleris Kalau Gaya Melankolis Berarti kan Kalau Dikembalikan Ke unsur Tadi Gaya Melankolis Itu Yang Dominan Unsur Airnya Cirinya Basah Jadi Orang Melankolis Itu Cenderung Bersikap Murung Murang Pesimis Dan Mudah Curiga Ini Negatifnya Tapi Ciri Yang Lain Mungkin Yang Positif Dia Analistis Perhitungan Hati-hati Perfeksionis Jadi Tidak Tidak Mau Ada Celanya Ingin Segala Sesuatunya Berjalan Secara Perfek Dan Sensitif Sensitif Itu Boyo Kalau Hari Ini Mudah Baper Mudah Mudah Kesinggung Nah Ini Tipenya Orang Melankolis Mungkin Ada Orang Merengut Di Depannya Mungkin Dia Merasa Wah Orang Ini Sedang Menghinaku Atau Sedang Melecehkanku Itu Baper Sensitif Ada Orang Ketawa Di Depannya Mungkin Dia Merasa Wah Dia Menertawakan Itu Ilustrasi Mudahnya Jadi Melankolis Itu Negatifnya Mungkin Dia Muram Pesimis Kadang-kadang Perfeksionis Jadi Perfeksionis Jadinya Dia Tidak Mau Kelihatan Jelek Dia Ingin Segalanya Perfeks Sempurna Sesuai Yang Dia Inginkan Tapi Ada Bagusnya Bagusnya Itu Perhitungan Perhitungan Itu Kemampuan Analisisnya Tinggi Kemudian Dia Juga Hati-hati Tidak 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 Sembarangan Ini Mungkin Ada Hubungannya Dengan Perfeksionis Tadi Sampai Titik Tertentu Ini Positif Tapi Kalau Berlebihan Ini kan Tipe Kepribadian Tadi Muncul Karena Berlebihan Berlebihan Di unsur Airnya Dia Jadinya Seorang Yang Melankolis Mudah Murung Mudah Pesimis Bahkan Mudah Menaruh Curiga Mikir Mikirnya Selalu Buruk Buruk Sehingga Susah Dia Untuk Gembira Ada Apa-apa Sering Dilihat Aspek Negatifnya Jangan 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 Itu Nanti Saya Sakit Nanti Saya Tipe Orang Melankolis Agak Beda Dengan Koleris Tadi Yang Agresif Ingin Cepet Ingin Segera Beres Ingin Kalau Orang Tidak Cak Cek Dia Jengkel Kalau Melankolis Ini Hati-hati Pelan-pelan Yang Penting Perfect Pas Nah Itu Yang Kedua Ada Yang Ketiga Kalau Yang Ketiga Ini Adalah Kepribadian Flegmatis Ini Yang Dominan Unsur Udaranya Cirinya Dingin Udara Itu Sepoy Dingin Nah Orang Flegmatis Ini Lamban Negatifnya Lamban Pemalas Tapi Ada Positifnya Positifnya Apa Tenang Tidak Mudah Dipengaruhi Mudah Menerima Tidak Mudah Didistraksi Tidak Musah Ditarik Orang Lain Karena Dia Sudah Merasa Nyaman Dengan Dirinya Sendiri Itu Tipe Orang Flegmatis Ya Kalau Bablas Berlebihan Ya Tadi Akhirnya Jadi Lamban Dan Pemalas Nah Ini Teman-teman Yang Sering Menyebut Dirinya Kau Merubahan Nah Itu Ya Boleh Orang Memang Butuh Istirahat Butuh Merubahan Menunjukkan Kita Nyaman Bisa Menikmati Hidup Kita Tapi Jangan Berlebihan Nanti Jadi Flegmatis Akhirnya Kalau Berlebihan Cenderung Lamban Dan Males Jadi Tidak Berkembang Kemudian Tidak Mudah Berubah Pendirian Susah Diprovokasi Dipengaruhi Tapi Dalam Pengertian Yang Berbeda Dengan Koleris Tadi Kalau Koleris Karena Dia Punya Target Punya Ambisi Sehingga Masukan Masukan Dari Luar Tidak Terlalu Didengarkan Kalau Flegmatis Ini Dia Orangnya Tenang Mantep Nyaman Dengan Dirinya Sendiri Jadi Dia Tidak Butuh Lagi Masukan Dari Yang Lagi Meskipun Negatifnya Sering Jadi Lamban Dan Males Nah Ini Kepribadian Flegmatis Nah Ada Yang Keempat Yang Keempat Ini Kepribadian Sangguinis Sangguinis Ini Unsur Dominannya Api Cirinya Panas Hangat Nah Ini Dekat Dengan Koleris Tapi Tidak Se Agresif Itu Sangguis Ini Orang Yang Positifnya Adalah Dia Ceria Perian Optimis Hangat Kepribadian Lincah Bersemangat Tapi Juga Ada Negatifnya Yaitu Apa Sering Meledak Ledak Heboh Sering Terombang Ambing Emosinya Jadi Kadang Kadang Peristiwa Biasa 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 Bisa Jadi Luar Biasa Karena Dibesar Besarkan Atau Kesedihan Yang Biasa Bisa Jadi Hebohnya Kesedihan Biasa Jadi heboh Seolah-olah Kesedihan Yang Luar Biasa Sanguinis Jadi Dia optimis Sebenarnya Lincah Penuh Semangat Meluap Luap Tapi Kalau Tidak Hati-hati Jadi Meledak Ledak Mudah Heboh Mudah Wow Ini Berarti Nanti Dia Efeknya Mudah Dipengaruhi Mudah Diprovokasi Ini Bergaul Dengan orang Sanguinis Itu enak Biasanya Hangat Ceria Optimis Karena Dia penuh Semangat Tapi Yaitu Tadi Dia mudah Teromang-amping Kesana Kemari Kepribadiannya Kepribadian Yang heboh Nah Ini Sanguinis Empat Jenis Kepribadian Berhubungan Dengan Cairan Tubuh Unsur-unsur Diri Dan Karakternya Ada Yang Panas Ada Yang Dingin Ada Yang Basah Ada Yang Kering Nah Ini Mungkin Bisa Diulang Lagi Oleh Teman-teman Direnungi Aku Termasuk Yang Mana Berarti Oh Dominan Panahnya Oh Kalau Aku Dominan Airnya Kalau Aku Dominan Udaranya Kalau Aku Dominan Apinya Wah Saya Merasa Cenderung Plegmatis Saya Lebih Suka Menikmati Diri Sendiri Tidak Mau Diusik Orang Lain Saya Sudah Tenang Dan Tidak Usah Peduli Dengan Orang Mau Apa Atau Wah Saya Ini Kok Rasanya Melangkolis Serbah Takut Serbah Pesimis Selalu Banyak Khawatir Kalau Ada Apa-apa Melangkolis Atau Wah Saya Khawatir Ini Jangan-jangan Saya Koleris Ini Pak Saya Kok Rasanya Ambisius Sekali Agresif Sekali Ingin Ini Ingin Itu Jengkel Sekali Saya Kalau Ada Teman Kok Lambatnya Kalau Diajak Kerja Kok Nggak Bisa Cak Cak Nggak Bisa Segera Beres Atau Mungkin Wah Saya Ini Mungkin Sangguh Ini Siap Orang Sedang Heboh Apa Saya Ikut Orang Ke Utara Saya Ikut Orang Sedang Rami Apa Saya Kok Tertarik Kesana Saya Dan Seterusnya Hidup Saya Gembira Tapi Disini Heboh Terus Meledak Terus Kok Rasanya Hari Ini Kalau Orang Sangguh Ini Dia Akan Capek Karena Habis Viral Ini Viral Itu Dia Terombang Ngambing Mengikuti Situasi Baik Ya Ini Teori Saja Dari Hipokritis Kalau Cocok Buat Teman Teman Yang Monggo Paling Tidak Hikmah Dari Teori Ini Jadi Alat Untuk Kita Mengenali Diri Mungkin Kategori Kategorinya Bagi Para Ahli Psikologi Biologi Ahli Kedokteran Hari Ini Sudah Tidak Relevan Lagi Tapi Mungkin Secara Konseptual Bisa Kita Pakai Juga Untuk Sekedar Mengenali Diri Karena Kalau Dalam Filsafat Itu Kan Unsur Mengenali Diri Ini Sesuatu Yang Vital Yang Penting Kita Nambah Satu Teori Tentang Teori Kepribadian Nah Konsep Selanjutnya Adalah Kita Angkat Tentang Pandangan Hipokritis Tentang Otak Di Hipokritis Punya Pandangan Otak Itu Adalah Pusatnya Kesadaran Pusatnya Intelektual Pusatnya Emosi Jadi Berarti Apa Kuncinya Manusia Dan Kemanusiaan Itu Ada Pada Otak Kalau Cara Berfikir Atau Cara Berperilaku Seseorang Terganggu Atau Menyimpang Itu Mungkin Ada Yang Salah Dengan Otak Ini Sebenarnya Teori Yang Umum Populer Sekali Di Masyarakat Kalau Ada Orang Ngomong Yang Ngelantur Pikirannya Tidak Jelas Kemana Mana Kelakuannya Perilakunya Juga Tidak Seperti Orang Umum Kita Kan Sering Menyebut Orang Ini Wah Otak Terganggu Ada Yang Tidak Beres Ini Malih Dan Seterusnya Jadi Kuncinya Diri Kemanusiaan Kita Itu Ada Pada Otak Kalau Otak Rusak Kesadaran Kita Sebagai Manusia Juga Kacau Kita Tidak Bisa Mikir Emosi Kita Juga Tidak Akan Ada Kontrol Jadi Ini Pandangannya Hipokratis Makanya Dia Disebut Pelopor Somatogenesis Somatogenesis Itu Pandangan Bahwa Masalah Yang Terjadi Pada Tubuh Fisik Atau Soma Itu Akan Mengganggu Pikiran Dan Tindakannya Manusia Somatogenesis Itu Kebalikan Dari Psikogenesis Kalau Psikogenesis Itu Gangguan Yang Terjadi Dalam Diri Manusia Itu Diawali Dari Kekacauan Psikis Jadi Berarti Pikirannya Kacau Dulu Baru Fisiknya Sakit Kalau Psikogenesis Itu Mirip Kalau Kita Misalnya Bilang Kalau Kita Sedang Stres Sedang Depresi Ya Nanti Berpengaruh Dalam Tubuh Kita Akhirnya Kita Ngerges Demam Drop Immun Turun Nah Kebalikannya Namanya Somatogenesis Somatogenesis Itu Kalau Tubuh Kita Sedang Sakit Misalnya Sedang Luka Karena Apa Atau Sedang Mendapatkan Kesakitan Apa Itu Mempengaruhi Pikiran Jadi Mempengaruhi Cara Kita Berpikir Dan Cara Kita Berperilaku Nah Itu Namanya Somatogenesis Jadi Hipokratis Pelopor Somatogenesis Ketika Tubuh Terganggu Otak Terganggu Pikiran Dan perilaku Seseorang Akan Terganggu Kalau Otak Sakit Otaknya Rusak Otaknya Bermasalah Pikirannya Kesadarannya Emosinya Juga Nanti Bermasalah Ini Mirip Seperti Satu Ada Gium Itu Kan Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Kalau Tubuhnya Tidak Sehat Jiwanya Susah Untuk Sehat Makanya Banyak Orang Bilang Kesehatan Tubuh Itu Nomor Satu Biasanya Orang Sehat Kalau Tidak Sehat Susah Kita Melakukan Apapun Kebaikan Apapun Prestasi Apapun Pemikiran Ide Kalau Kita Sedang Sakit Tidak Ada Gunanya Filsafat Filsafat Yang Kelas Tinggi Ide Ide Unggulan Yang Kita Miliki Pas Kita Sedang Sakit Maka Orang Selalu Bilang Kesehatan Nomor Satu Baik Kesehatan Versi Somatogenesis Maupun Versi Psikogenesis Pada Akhirnya Sakit Semuanya Apakah Sakit Fisik Mengimbas Pada Psikis Atau Sebaliknya Sakit Psikis Mengimbas Pada Fisik Toh Jatuhnya Semuanya Sakit Baik Psikis Maupun Fisiknya Jadi Mari kita Sehat Lahir Dan Batin Karena Ini Dua-duanya Berpengaruh Dalam Hidup Kita Tidak Ada Gunanya Ilmu-ilmu Tinggi Kita Harta Kita Sebanyak Apapun Dan Setinggi Apa Jabatan Kita Kalau Kita Sedang Sakit Sama Sekali Tidak Ada Nikmat Maka Bersyukurlah Yang hari Ini Dikaruniai Kesehatan Pag Dikaruniai Kesehatan Dikaruniai Terima kasih.